Kita harus lihat, Pak Wung Indra, kita lihat, saya mengetweet bahwa Perintah Solo 13 Oktober sepertinya lebih dasar dari Dekret 5 Juli 59 yang Dekret Bung Karno dimatakan kembali ke Undar Dasar 45 dan Super Semar Pak Bung Karno 11 Maret 1966 kepada Pak Hartung. Saya menyatakan ini lebih dasar. Kenapa? Kalau Super Semar Dekret itu tidak ada sanksinya. Super Semar juga tidak ada sanksinya, adalah pengalihan kekuasaan. Saya lihat ini, sepertinya pengalihan kekuasaan, tapi ada syaratnya. Bersarat? Bersarat. Dan syarat itu dilaksanakan, sepertinya dilaksanakan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, apa sih kira-kira Perintah Solo itu? Abang melihatnya apa? Saya mengetahui, sebelum dia berangkat, itu kita dapat bocoran susunan kabinet, bocoran arah-arah pembangunan yang akan dilakukan, dan itu sampai, kan sebelumnya Pak Jokowi itu ada di Ibu Kota Negara, IKN. IKN. Iku Tanah Santara. Dan di situ, sepertinya, saya dapat informasi, dia memang menyatakan bahwa saya akan kekos Solo, dan akan memanggil Prabowo. Itu yang saya terima. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di Solo. Di Bandara, dia sambut sama di Beran. Di Beran. Itu itu. Ya, nah. Dan kita lihat bahwa itu sangat mendadak. Kenapa kita mencangkan mendadak? Karena Pak Prabowo tidak naik pesawat komersil, itu naik pesawat kepresidenan. Artinya, dipanggil betul. Nah, sekarang pertanyaan kita, pertanyaan publik semua, saya katakan, Kalau Pak Prabowo ingin melaksanakan buku ini, pemikiran dia selama 20 tahun, dan cita-cita dia ingin menjadi presiden karena untuk melaksanakan dua hal tadi, bahwa ekonomi harus untuk rakyat, politik dari dan oleh dan untuk rakyat, maka tidak seperti ini kabinet. Terima kasih telah menonton! Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih, bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Lihat bahasa Pak Prabowo. Yang memilih Jokowi itu adalah bukan kita, tapi dunia. Langsung bawa-bawa dunia itu. Untung saja tidak dengan dunia dan akhirat. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu, kita harus jadikan dia kebunur terbaik di dunia. Pilihlah yang jujur, pilihlah yang membela orang kecil. Pilihlah yang jujur, pilihlah yang membela rakyat kecil. Betul? Betul pencitraannya. Pencitraannya memang betul. Tapi faktanya, bukan membela rakyat. Membela oligarki. Sampai maunya Pak Prabowo menjadi pebantunya Jokowi. Yang berharap menjadi gubernur terbaik di dunia. Betul di dunianya, tapi jadi terburuk, bukan terbaik. Bidiklah yang kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 11, berbaharuan. Terima kasih. Selamat berjuang. Sampai kemenangan di tangan rakyat. Terima kasih. Sampai kemenangan di tangan rakyat. Apa hari ini setelah 10 tahun menjadi presiden? Kemenangan ada di tangan oligarki. Iya kan? Itu faktanya. PIK 2 begitu miris sekali. Rakyat ditekan. Keuntungan dirahup oleh mereka. Keuntungan dirahup oleh mereka. Dari gorong-gorong sampai jadi presiden dua periode. Dari memindahkan PKL sampai mewariskan legasi ke anak-anaknya. Ini momen-momen memorable dari Joko Widodo. 10 tahun. Mulai dari sini. Mulai dari gorong-gorong laknat katanya ya. Kalau se-netizen mengatakan begitu. Banyak yang menyesal. Kenapa ketika tempoh hari masuk ke got gak ditutup saja gotnya? Ini dalam bentuk gambar ya. Revolusi mental. Bukan revolusi mental ya. Revolusi mental. Ini keberhasilan Jokowi yang terus digadang-gadang saat jadi gubernur, saat jadi presiden. Barangkali karena tidak ada prestasi yang lain. Memindahkan pedagang ke pasar kelitikan Noto Harjo 2006. Bersama wali kota Solo FX Rudy, Jokowi memindahkan pedagang liar ke pasar kelitikan Noto Harjo dengan cara humanis tanpa kekerasan. Ini yang terus, ini aja gitu. Ini kan mulai ngacau. Memakai mobil SMK sebagai mobil dinas 2011. Mempromosikan mobil buatan siswa SMK. Tapi ternyata hanya dijadikan objek ke kawan-kawan adik-adik SMK di Solo. Kemudian mau diindustrialisasi, dibikin pabriknya. Pabriknya ada, mobilnya nggak ada. Itu fakta hari ini. SMK, goib. Ijazahnya juga goib. Nggak pernah ditunjukin. Dan masuklah ke gorong-gorong. Melihat kondisi diameter yang dianggap terlalu kecil, gorong-gorongnya. Nyamung. Ini mulai menunjukkan kesukaannya. Mulai terang-terangan. Hobinya ini. Metal head. Samung lagi. Dari Solo ke Nusantara. Sempat diangkat oleh majalah Times. A new hope. Harapan baru. Karena barangkali merihat SBY yang terlalu seperti orang yang ningrat. Ini dihadirkan sosok yang ndeso. Tapi pikirannya ternyata pro oligarki. Nyesal atau nyesek nih. 2018 mendapat kartu kuding dari Ketua BMUI. Bentuk peringatan dari mahasiswa. Melakukan evaluasi sebagai presiden. Sudah dievaluasi. Tapi ya tak tahu malu. Mulai semakin menunjukkan lagi hobinya dengan motor. Motor modifikasi yang harganya selangit. Menjajal sirkuit Mandalika sebelum belapan motor GP 2022. Salah satu gelaran akbar yang terjadi di era kepemimpinannya. Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Mengesahkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 untuk memindahkan ibu kota. Sekarang 2024 perpres gak mau ditandatangani. Dia lemparkan itu ke Prabowo. Harapannya dia, keinginannya dia sendiri. Kemudian tanggung jawabnya dilemparkan ke pemerintahan setelahnya. Bisa begitu ya. Dan Gibran menjadi wakil presiden RI. Kaesang menjadi ketum PSI. Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan. Hari ini nyalon gubernur di Sumatera Utara. The family man. The good family man. Dia sangat peduli pada anak-anaknya. Pada menantunya. Tapi tidak pada rakyat. Kemarin akhirnya berulang kali meminta maaf. Rajin sekali dalam berbagai kesempatan. Minta maaf, minta maaf. Apakah pantas dimaafkan yang begini? Tidak. Dia harus bertanggung jawabkan dulu. Di pengadilan. Bukan begitu. Menakutkan jika presiden tak tahu perpres yang ditanda tanganinya. Hal itu membuat Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini mengakui bahwa dirinya tidak selalu memeriksa dokumen itu. Ya dokumen banyak setebal ini. Masa saya harus baca semua? Ya harus dong. Tanggung jawabnya besar. Emang. Anda menyamakan diri sebagai direktur di perusahaan Anda sendiri tampaknya. Jangan sampai Jokowi bilang tidak baca lagi PP yang dia teken. Ya memang dia tidak baca. Iya kan? Itu yang terjadi. Maka. Kita juga tahu bagaimana marahnya Prabowo kepada Sri Mulyani. Eh dipakai juga sekarang. Paradoks Indonesia. Itu buku yang dia tulis. Menjilat ludah sendiri. Coba kita tonton ya. Ini saat sekitar lima tahun yang lalu. Menyinggung soal utang negara. Di hadapan pendukungnya, Prabowo menyebut utang pemerintah semakin menumpuk. Prabowo bahkan meminta tidak ada lagi penyebutan Menteri Keuangan. Diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Utang menumpuk terus. Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah. Ada Menteri Keuangan mungkin Menteri Pencetak Utang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.